Saudara keluarga siswa SMK yang menjadi korban pembacokan hingga tewas histeris di pengadilan negeri Bogor, Jawa Barat. Mereka kecewa dengan ponis 9 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim. Kekecewaan dilontarkan keluarga korban pembacokan hingga tewas usai ponis di pengadilan negeri Bogor, Jawa Barat. Mereka mengaku kecewa dengan ponis 9 tahun penjara dan 1 tahun pelatihan kerja kepada terdakwa yang masih di bawah umur. Kondis hakim lebih berat 1 tahun 6 bulan dari tuntutan jaksa yaitu 7 tahun 6 bulan penjara. Nantinya terdakwa akan dikirim ke lapas anak Bandung. Dan untuk pelatihan akan dilakukan di Cilengsi Bogor, Jawa Barat. Telah menjatuhkan putusan atas perkara teranak, anak yang beradaban dengan hukum, perkara nomor 11, Pitsus Anak 2023, PN Bogor, atas nama anak Agi Saputra Radia Tama alias Tukul. Hari ini putusannya telah dijatuhkan, yang isinya menyatakan anak Agi Saputra Radia Tama alias Tukul tersebut di atas, terbukti secara sah dan menyakitkan bersalah melakukan tidak pidana, melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, sebagaimana dalam dawan alternatif ke-1. Kedua, menjatuhkan pidana kepada anak, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun di Lembaga Pemindahan Kursus Anak atau LPKA. Saudara kasus pembacokan yang menyebabkan korban meninggal jadi perhatian publik karena video maupun foto sadis kematian korban beredar luas di masyarakat. Pelaku sempat buron 2 bulan sebelum ditangkap saat menjadi pegawai rumah makan di Bantul, Yogyakarta. Keluarga korban pembunuhan kecewa, mereka meminta keluarga terdakwa pembunuhan anak SMK di Bogor, Jawa Barat tidak mengajukan banding atas fonis hakim. Kakak tak terima, adiknya jadi korban pembacokan salah sasaran. Ibu terdakwa akhirnya bersujud dan meminta maaf kepada ibu korban. Kasus pembacokan siswa SMK di kota Bogor terjadi pada 10 Maret lalu. Korban yang sedang menyeberang jalan tiba-tiba dibacok pelaku hingga tewas. Setelah 2 bulan buron, pelaku utama akhirnya ditangkap saat bekerja di rumah makan di Yogyakarta. Pelajar yang juga residivis pencambretan ini awalnya mencari siswa lain untuk tawuran. Namun dia dan 2 rekannya tak menemukan siswa yang dicari. Mereka akhirnya melampiaskan kepada korban yang masih satu sekolah dengan siswa yang dicari pelaku. Di persidangan, Jaksa menuntut terdakwa dengan 7 tahun 6 bulan penjara ditambah 1 tahun pelatihan kerja. Menurut Jaksa, tuntutan ini sudah maksimal karena pelaku masih di bawah umum. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV